Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawawalah. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah SWT dimanapun berada. Dalam sesi kali ini, saya ingin mengajak kepada saudara-saudariku sekalian dimanapun berada untuk melakukan terapi rukiah mandiri yang saya beri tema Ayat rukiah tingkat tinggi untuk membakar jin dan ilmu sihir yang terkunci di dalam tubuh kita. Oke, rukiah ini penting karena ada beberapa testimoni atau pengakuan dari jamaah yang sampai hari ini masih terasa adanya gangguan jin ataupun ilmu sihir santet telur guna-guna pelet di dalam dirinya yang belum tak kunjung sembuh atau tidak keluar sampai hari ini. Oleh karena itu, mari sama-sama bagi siapapun yang ada gangguan jin di dalam dirinya ataupun di rumah tempat tinggal warung topo kedai ataupun ilmu sihir yang tertancap atau tertanam di dalam diri ataupun di dalam tempat tinggalnya, mari ikuti terapi ini. bagi wanita yang haid atau menstruasi boleh mengikuti rukiah ini. Silahkan dengarkan apabila ada reaksi diantaranya merinding kemudian mual, badan terasa panas, bergetar, kepala pusing, badan terasa ada sesuatu yang bergerak-gerak atau bahkan muntah maka diteruskan untuk mendengarkan ayat-ayat rukiah ini. Insyaallah ta'ala semoga Allah memberikan kesembuhan bagi diri kita. Mari persiapkan diri kita seperti biasa. Boleh didengarkan secara santai dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan duduk boleh atau pada saat kita berada di kendaraan. Tapi jangan sampai mengganggu konsentrasi kita dalam berkendara. Siapkan dirinya, dengarkan, dan ikuti langkah-langkah rukiah berikut ini. Al-Fatihah Ya ma'asyarul jin yang ada dalam tubuh hamba-hamba Allah ini. Yang ada di sekitar tempat tinggal warung toko kedainya. Semuanya, dengarkan ayat rukiah ini. Dan apabila kalian muslim, jadilah jin-jin muslim yang ta'an kepada Allah. Bertobatlah kalian. Jangan kalian mengganggu dan menggoda Bani Adam. Jangan kalian mau diperintahkan oleh dukun-dukun untuk mempengaruhi, bahkan merusak hamba Allah ini. Oleh karena itu, aku perintahkan kalian semua. Ya ma'asyarul jin dimanapun kalian berada. Yang dari kepala sampai kaki. Ataupun yang ada di tempat tinggalnya. Kalian bercobat dengan cara keluar. Kalau tidak, kalian akan dibakar. Kalian akan terbakar dengan ayat-ayat Allah SWT. Allah SWT. Kalian akan terbakar dengan ayat-ayat Allah. Allah SWT. Allah SWT. Kalian akan terbakar dengan ayat-ayat Allah. Allah SWT. إنه عليم بذاك الصدور بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة نير كواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويخذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب شاقب إن شجرة الزقوم فعام الأسيم كالمهل يغني في البطون لغني الحميم خذوه فاعتلوا إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم فوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبصون من صندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أو تنفذوا من أقطاع السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاسه فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان وعباد محمد الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان ضوما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أغفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله ظفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهنون الزر وإذا مروا باللغو مروا كرابا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبرون ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها أسنث مستغرا ومقاما قل ما يعبع بكم ربي لولا دعاوتم فقد كذبتم فسوف يقول لزاما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل منضوا لذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبطغون فضلا من الله واردوانا سيماهم في وجوههم من أسر السجود ذلك مسلهم في التوراة ومسلهم في الإنجيل كزرأ أخرج شطاعه فآذره فاستغلوا فاستغى على سوقه فاستغى على سوقه يعجب الزراء يضيض بهم القفار وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا أَظِيمًا هَيْ جِنْ جِنْ زُوَالْمِ فَاسِ جِنْ كَافِرْهِ هَيْ جِنْ جِنْ سُرُوْهَنْ بتobatlah kalian semua kepada Allah keluarlah kalian keluarlah kembalilah ke tempat asal kalian dimanapun kalian berada dan berasal jikalau kalian dari gunung kembali ke gunung jikalau kalian dari laut dan sungai kembali ke laut dan sungai jikalau kalian dari hutan kembalilah ke hutan jikalau kalian berada dimanapun di tempat manapun kalian kembali ke tempat asal kalian jikalau kalian berasal dari dukun-dukun sihir dukun-dukun yang dikirimkan oleh tukang-tukang sihir maka kembalilah ke dukun kalian semuanya oke saudaraku sekarang lakukan teknik scanning bacalah surat al-ikhlas falak an-nas sebanyak tujuh kali ya ulhu falak an-nas silahkan ya diputarkan ya sambil diputarkan saya akan bacakan ayat selanjutnya ya putarkan saudaraku ya pejamkan matanya putarkan baca sebanyak tujuh kali al-ikhlas tujuh kali al-falak tujuh kali an-nas tujuh kali abudu billahi minash shaytan rajeem لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع لرأيته خاشع متصدع من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُ وَالْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليضوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليضوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليضوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما سدراتو setelah kita membaca surat-surat tadi الهل 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 7 kali الهل 7 kali الهل 7 kali maka tarik pelan-pelan tarik buang mutahkan oke dari ya dari arah rahim kemaluan tarik ke atas 3 kali ya oke kepala pun demikian tarik kepala ke wajah 3 kali ya dari tengkuk belakang oke dari tangan kanan tarik ke tengkuk tarik buang mutahkan yang kiri pun demikian 3 kali 3 kali ya semuanya dari kebinggang Tarik ke depan, lalu buang mutahkan Kaki kanan, tarik, buang mutahkan InsyaAllah ta'ala Apabila masih ada jin yang terkunci Ataupun ilmu sihir Yang ada di badan kita Dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Dengan izin dan rido'nya Maka Allah akan mengusirnya Allah akan mengeluarkanya Dan Allah akan membekarnya Apabila mereka masih bertahan dalam tubuh Sudah-sudah sekalian Demikianlah, saya berharap Terapi ini terus-menerus didengarkan Dalam keadaan apapun Dalam keadaan santai Kita ingin tidur, berbaring Atau dalam keadaan kita ingin Mendengarkan ayat-ayat murottal rukyah Pada saat kita di kendaraan Asalkan tidak mengganggu Konsentrasi kita dalam berkendara Atau pada saat kita ingin konsentrasi Duduk mendengarkan Atau pada saat kita apapun itu Usahakan kita mendengarkan Terapi rukyah ini InsyaAllah Apabila ada reaksi yang dirasakan Seperti mual, merinding Badan panas Kemudian badan terasa berat Ada yang bergerak-gerak Kemudian ingin nangis Tertawa Lari, ingin muntah Maka jangan ditahan Jadi teruskan Terus membaca dan mendengarkan Ayat ini cukup didengarkan Berulang-ulang InsyaAllah Kita akan mendapatkan Keberkahan Dari ayat-ayat Yang dibacakan tadi Oke Sudah-sudah sekalian Demikianlah dari kami Saya berharap Video di-share Bagikan pada Saudara-saudara kita yang lainnya Bagikan di grup-grup Whatsapp Facebook Dan media sosial lainnya Mari kita meraih amal soleh Raih amal jariah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh